Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Staderheim menyatakan bahwa pengarcaan pada candi-candi di Indonesia ini telah menyimpang dari persyaratan pematungan atau pengarcaan pada bangunan itu jadi tidak seperti di India nah disini memang pengarcaannya itu telah berubah nah perubahan itu oleh Staderheim dikatakan karena adanya pengaruh ya konsepsi dalam masyarakat Indonesia terutama adalah konsepsi pemujaan terhadap roh nenek moyang nah sehingga disitu yang terlihat atau yang tampak pada arcanya adalah lebih mirip seperti mumi itu ya atau wadah mumi kalau kita melihat atau dibandingkan dengan yang ada di Mesir jadi seringkali wadah mumi itu dimiripkan dengan wadah seperti Fir'on atau katalah para parau ya jadi disini Staderheim matakan bahwa arca-arca pada candi di Indonesia ini tidak lebih seperti mumi jadi ini menggambarkan bahwa raja yang diarcakan itu bukanlah arca yang hidup artinya bukan dewa yang hidup nah karena ini berkaitan dengan konsepsi pemujaan roh nenek moyang jadi rupa-rupanya bangsa Indonesia ini mempunyai konsepsi seperti itu nah sehingga ketika melakukan pemujaan itu maka diharapkan roh nenek moyang itu akan datang jadi seperti roh yang diundang nah sehingga arca yang didirikan di dalam candi itu pada dasarnya disiapkan sebagai wadah bagi roh yang diundang oleh keturunannya ini jadi memang ada hubungan antara roh nenek moyang dan keturunannya nah sehingga ketika roh itu datang maka dia akan menempati arca itu nah kalau pada zaman prasejarah nenek moyang itu akan duduk paling tidak di atas menhir nah jadi mengapa di kalimantan timur ya di kute itu prasasti prasastinya yaitu prasasti yupa itu lebih menyerupai sebagai menhir jadi menhir yang dituliskan yang disebut sebagai tuguh peringatan jadi tampaknya memang arca itu awalnya berasal dari menhir tanpa bentuk wajah dan fisiknya tetapi setelah ada pengaruh dari India rupanya fisik dari dewa itu ya kemudian diambil dan kemudian wajahnya diganti dengan wajah raja yang telah wafat dan abu jenazahnya ditanam di dalam perigi nah jadi dengan demikian ya candi di Indonesia sebenarnya ada unsur pemujaan ya tetapi unsur pemujaan ini sifatnya lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak tampak ya dalam hal kejiwaan tetapi yang lebih menonjol adalah bentuk atau fungsi yang kelihatan itu candi sebagai makam nah jadi urian staterain ini akan lebih menguatkan bahwa candi itu adalah bangunan pemakaman ya meskipun disitu ada fungsi sebagai kuil seperti di India tetapi rupanya orang kemudian lebih terfokus kepada candi sebagai pemakaman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati